Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Ketua Yayasan Kebun Raya Indonesia, Megawati Soekarno Putri, meresmikan Kebun Raya Mangruf, Surabaya, Jawa Timur pada hari Rabu. Ya, Megawati juga meminta agar semua pernyataannya tidak dipelintir dan disalahartikan oleh media masa, sehingga menjadi bahan perbincangan di forum media sosial. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, meresmikan dan menandatangani prasasti Kebun Raya Mangruf, Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya, Megawati juga meninjau tanaman mangrof dan berkeliling di Kebun Raya Mangruf. Megawati menceritakan awal mula menjadi pemimpin Kebun Raya, karena saat menjadi wakil Presiden RI ke-8 senang bermain di Kebun Raya, yang saat itu hanya ada 5. Saat ini, di Indonesia sudah ada 45 Kebun Raya. Selain itu, dalam pidatonya, Megawati Soekarno Putri dengan tegas menyampaikan agar semua pernyataannya tidak dipelintir dan disalahartikan oleh media masa. Saya sudah bilang, kalau sekarang saya biarkan, tapi nanti kalau ada yang ngebully saya, saya gugat. Kamu pun saya gugat. Kalau yang memberi pemberitaan, Nah, ingat ya, ini nggak ngomong bohong loh, kan langsung. Jadi, kalau nggak cocok, datang. Mau diskusi, mau debat, ayo. Supaya kalian tahu, saya, nah sekolah, saya dibilang dulu drop out lah, apa dibilang bodoh lah, saya diem aja. Karena sebetulnya itu persoalan politik. Tapi sekarang, apa? Profesor saya dua, konori saya sembilan, masih nunggu enam lagi. Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga menjelaskan bahwa membuat Kebun Raya tidaklah mudah. Ada kriteria dan ada standarisasinya, yang dulu di bawah lipi, sekarang sudah masuk dalam pengawasan BRIN. Lutri Taufik melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih.